Terima kasih. 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 juga kesulitan dalam negerinya. Karena itu dia ingin memperbaiki hubungan internasionalnya. Jadi kenapa berubah? Karena kalau tidak punya hubungan internasional ekonominya tidak jalan. Kalau ekonominya tidak jalan bagaimana membiayai pemerintahannya. Jadi dia akan sibuk bicara bukan ideologi lagi, tapi bagaimana menjalankan negaranya. Tapi tudingan-tudingan yang muncul diarahkan ke Pak JK dan sebagainya. Bapak tidak keberatan Pak? Sudah biasa? Atau terganggu ke Pak JK? Tidak pernah terganggu silahkan saja. Kalau seperti saya katakan yang terganggu itu bukan apa-apa. Karena Amerika sendiri capek. Dan itu peran tanpa tujuan. Tujuannya kan dua peran Amerika datang. Nangkap Usama Bin Laden, demokratisasi. Bin Laden ditangkap tahun 2011. 10 tahun yang lalu. Atau Amerika mesti di situ 10 tahun lagi. Jadi kemudian dia demokratisasi, ya formal sudah. Pemiru sudah. Walaupun pemiru hanya dikuti 20 persen daripada penduduk. Formalitas ada. Saya jadi ingin minta ketegasan Pak JK, Pak. Pak JK tidak melihat kemenangan ini yang kemudian disikapi dengan sebagian glorifikasi terhadap Taliban, euforia terhadap kemenangan ini. Pak JK tidak melihat itu perlu dikhawatirkan akan membangkitkan lagi sel-sel tidur terorisme. Saya tidak khawatir itu. Karena terbukti 20 tahun lalu apakah ada pengaruh. Kan ada juga kan. Waktu menang pertama Taliban. Ada pengaruh gak dari Taliban? Kan ada yang ada pengaruhnya ISIS dan Al-Qaeda. Itu bukan dari sana. Baik. Ya kan? Baik. Pak JK terima kasih sudah bergabung di Matanajo malam hari ini Pak. sehat-sehat terus untuk Pak JK. Ya terima kasih. Tetap di Matanajo teman-teman. Kita akan bahas banyak hal setelah ini. Terutama soal apa yang bisa kita jadikan indikator bahwa memang Taliban sudah berubah. Saya juga ada cuplikan pernyataan dari pencari suaka dari Afganistan yang ada di Indonesia. Curhatan hati mereka soal kemenangan Taliban setelah pariwara. Terima kasih.